Halo guys, ketemu lagi bareng saya Irfan di channel Irfan Tekno. Kali ini saya akan memberikan regular text effect di Premiere Pro. Videonya itu seperti ini. Oke, kita akan membuat video seperti itu. Oke, pertama-tama teman-teman masukkan dulu footage teman-teman di timeline. Selanjutnya teman-teman masuk ke title, new title, default still. Dan oke. Nah, default still ini teman-teman bisa memasukkan text. Nah, disini default still ini ada default still, ada default role, ada default grow. Disini default still ini untuk menambahkan text dan default role ini juga menambahkan text. Tapi, disini berjalan, bisa dibuat untuk sebagai credit title. Dan default grownya saya belum menggunakannya. Oke, kita mulai. Kita sudah masuk di default still. Nah, jika teman-teman sudah membuka default still seperti ini, akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman tinggal ketikkan text yang akan teman-teman berikan. Disini saya menggunakan text wiggler. Dan menggunakan font black sun. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa saya menggunakan efek black sun? Kenapa saya tidak menggunakan surveying capital? Sekedar informasi saja. Efek serving capital itu, dia akan hang pada saat di Windows. Jadi, disini saya menggunakan Windows. Jadi, saya tidak menggunakan efek serving capital itu. Karena efek itu dapat membuat komputer saya hang atau lalot. Oke, kita perbesar size-nya dengan mengubah font size menjadi 179. Dan kita letakkan di tengah seperti ini. Dan kita bisa merubah warnanya di font color. Kita buat menjadi putih. Dan teman-teman tinggal close. Oke, setelah teman-teman close tadi, teman-teman drag title tadi di atas dari footage, teman-teman. Nah, disini akan ada efek pada tulisan wiggler. Tapi, disini belum ada animasi wiggler text efeknya. Untuk menambahkan efeknya, teman-teman masuk ke efek. Dan cari efek yang bernama wave part. Dan masukkan ke text tadi. Kalian teman-teman masuk ke efek kontrol. Nah, disini. Nah, disini sudah ada efeknya, tapi kita akan memperbaikinya. Nah, disini teman-teman bisa memilih square, triangle. Tapi, saya disini akan mengajarkan tentang sign saya. Oke, disini teman-teman bisa kurang wave height. Hei, ini tingginya. Atau mungkin teman-teman bisa akan crazy. Crazy wiggler. Disini mungkin kita akan menggunakan 8. Oke, 34. Oke, wiggler. Oke, jika teman-teman ingin mempercepatnya, teman-teman bisa rubah di web speed menjadi 5. Mungkin 5. Jika terlalu cepat, teman-teman bisa kurangi menjadi 3 mungkin. Oke, saya rasa sudah cukup 3. Jika teman-teman ingin merubah direksinya, teman-teman bisa ubah direction. Seperti ini. Oke. Dan wiggler text efek kita sudah jadi. Oke, kita coba square. Mungkin square. Nah, square itu seperti ini efeknya. Ya. Nah, kita gunakan sign saja. Oke. Dan wiggler text efek kita sudah selesai. Oke, itu saja tutorial dari saya. Jangan lupa like, share, plus subscribe. Karena subscribe di channel saya itu gratis. Oke, teman-teman. Itu saja tutorial dari saya. Wassalam. Sub indo by broth3rmax